Halo semuanya, saya Meda Livia dari SMA Santo Paulus Pontianak. Di sini saya akan membahas tentang aturan keselamatan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, kecelakaan lalu lintas adalah hal yang bumerang terjadi di sekitar kita. Salah satunya disebabkan oleh pelanggaran aturan lalu lintas. Nah, teman-teman, di sini adalah salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di sekitar kita. Pelanggaran aturan lalu lintas pada kedua remaja ini, antara lain, tidak menggunakan helm, motor tidak dilengkapi dengan kaca spion, membawa barang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Lalu, peraturan keselamatan lalu lintas apa sih yang harus kita terapkan? Pertama, memeriksa kendaraan dan kelengkapan berkendara. Kendaraan harus memiliki kaca spion. Memakai helm. Lampu kendaraan menyala dengan cahaya yang cukup. Rem berfungsi dengan baik. Lampu sen yang menyala. Kedua, berkendara tidak uga-ugalan dan sesuai dengan batas kecepatan yang telah ditentukan. Yang ketiga, kita harus memastikan bahwa barang yang kita bawa itu harus sesuai dengan kapasitas penyimpanan barang. Yang pertama, tidak boleh melebihi stag. Yang kemudian, kita tidak boleh membawa barang melebihi dari tinggi ke pengendara. Ini. Oke, seperti ini, Bob. Kita bisa berkendara dengan baik. Yang keempat, kita tidak boleh memainkan HP saat berkendara. Ingat, jatuh di asfal tidak serindah saat jatuh cinta. Oleh karena itu, mari kita patuhi aturan lalu lintas. Sekian dari saya, dan terima kasih.